Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, di penghujung bulan Ramadan terdapat suatu amalan yang sederhana tapi luar biasa yaitu zakat fitri atau yang lebih dikenal di masyarakat kita dengan zakat fitrah sederhana karena anda tinggal mengeluarkan satu sok makanan pokok atau sekitar 2,5 kg beras untuk orang miskin dan luar biasa karena zakat fitri memiliki hikmah yang luar biasa Sahabat Ibn Abbas, beliau sebagaimana diratkan oleh Imam Abu Dawud dalam hadis yang hasan, beliau mengatakan Beliau mengatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia ataupun yang kurang senonoh dan juga sekaligus tu'matan lilmasakin sebagai santunan bagi orang yang miskin sehingga zakat fitri ini menjadi pensuci bagi orang yang berpuasa karena walaupun dia sudah berusaha maksimal untuk meninggalkan hal tersebut terkadang masih saja terjadi semoga dengan zakat fitri ini orang yang berpuasa, puasanya menjadi sempurna dan terima oleh Allah SWT dan di saat yang sama zakat fitri ini menjadi santunan bagi orang yang miskin sehingga dia bisa berbahagia, bisa berhari raya sebagaimana orang-orang yang lain bergembira di hari raya itu fitri maka zakat fitri sederhana tapi luar biasa karena dia bermanfaat bagi orang yang berpuasa dan juga bermanfaat bagi sesama ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah zakat fitri wajib bagi anda dan juga bagi orang-orang yang wajib anda nafkai apabila terpenuhi tiga syarat yang pertama, jika anda ataupun orang yang wajib anda nafkai adalah seorang muslim maka jika anda seorang yang non-muslim atau salah satu dari keluarga anda non-muslim maka tidak wajib bagi anda untuk menunaikan zakat fitri bagi anda atau bagi orang tersebut yang kedua, adalah anda memiliki kecukupan makanan pokok melebihi kebutuhan anda untuk hari raya itu fitri siang harinya dan malam setelahnya maka jika anda hanya memiliki sebatas itu atau kurang dari itu sehingga tidak ada kelebihan atas hal itu maka tidak wajib bagi anda untuk menunaikan zakat fitri yang ketiga, ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah zakat fitri, wajib bagi anda dan juga bagi orang-orang yang ada nafkai adalah jika anda ataupun orang-orang yang ada nafkai mengalami terbenamnya matahari di akhir hari bulan ramadhan contohnya apabila istri anda sedang hamil di bulan ramadhan kemudian melahirkan sebelum terbenamnya matahari sehingga Allah Akbar, Allah Akbar lahir sebelum terbenamnya matahari maka walaupun bayi anda masih kecil mungil wajib bagi anda untuk menunaikan zakat fitri darinya tapi jika bayi anda ini lahir setelah terbenamnya matahari setelah maghrib atau setelah adhan misalnya baru lahir maka tidak wajib bagi anda untuk menunaikan zakat fitri darinya contoh lain ma'asyurul muslimin jika ada salah seorang keluarga anda yang non muslim misalnya kemudian dia masuk islam sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan ramadhan maka wajib bagi anda untuk menunaikan zakat fitri akan tetapi jika dia masuk islam setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan ramadhan maka tidak wajib bagi anda untuk menunaikan zakat fitri darinya contoh yang lainnya ma'asyurul muslimin apabila anda seorang yang miskin akan tetapi sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan ramadhan anda menjadi kaya atau berkecukupan entah karena hata warisan atau yang lainnya atau hadiah dan sebagainya maka wajib bagi anda untuk menunaikan zakat fitri akan tetapi jika anda seorang yang miskin kemudian setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan ramadhan anda menjadi berkecukupan misalnya karena mendapatkan zakat fitri dari orang-orang maka tidak wajib bagi anda untuk menunaikan zakat fitri karena anda menjadi berkecukupan setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan ramadhan ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah kemudian terakhir adalah tentang kapan kita menunaikan zakat fitri sahabat Ibn Abbas radiyallahu anhuma dalam hadis yang tadi beliau sebutkan beliau melanjutkan barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat Iid maka itu adalah zakat yang diterima akan tetapi barang siapa yang menunaikan zakat fitri setelah sholat Iid maka itu adalah sholat Iid yang biasa maka jangan lupa tunaikanlah sebelum sholat Iid atau boleh bagi anda menunaikan satu hari atau dua hari sebelum hari raya Iid al-Fitri semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih